Salah satu sektor yang paling gue suka adalah sektor pertambangan. Khususnya adalah pertambangan batu bara. Kenapa gue punya ketertarikan di sektor ini? Karena kalau gue lagi baca cerita-cerita sukses investor legendaris, kayak Pak LKH misalnya, beliau punya banyak kisah sukses tersendiri ketika investasi di saham-saham pertambangan. Salah satunya adalah saham pertambangan batu bara. Dan gue juga lihat di kolom komentar, banyak juga yang request untuk gue bahas perusahaan-perusahaan batu bara. Tapi sebelum gue bahas spesifik ke perusahaan tertentu, lebih baik kita kenalan dulu sama sektor tambang batu bara. Dan gimana caranya perusahaan ini dapat keuntungan? Di Indonesia, perusahaan batu bara itu masuk ke dalam sektor energi. Kenapa masuk sektor energi? Ya karena batu bara kalau diolah lagi, nanti ujungnya menghasilkan energi. Sederhana ya. Sektor energi ini punya banyak sub-industri. Salah tiganya adalah coal production alias produksi batu bara, coal distribution alias distribusi batu bara, dan oil, gas, and coal equipment and services alias peralatan dan layanan penunjang perusahaan batu bara. Jangan bingung dulu, bentar lagi gue jelasin. Mudahnya kita bayangin ada tiga orang ini. Orang pertama adalah pencari harta karun. Tapi yang dia cari itu bukan emas, melainkan batu bara. Orang yang kedua adalah kurir. Tapi bukan nganterin paket belanjaan online kalian, melainkan nganterin batu bara dari pembeli ke penjual. Orang ketiga adalah pengusaha alat-alat pertambangan. Karena dia tahu si pencari harta karun, nggak mungkin dong gali tanah pakai tangan. Selain pengusaha alat, dia juga bisa jadi semacam konsultan urusan tambang-tambangan. Nah, ketiga orang itulah yang mewakili peran dari tiga sub-industri yang berhubungan dengan perusahaan batu bara. Jadi, nggak cuma yang pencari harta karun doang ya, yang bisa dapat untung. Tapi orang-orang di sekitarnya juga bisa kecipratan keuntungan dengan fungsinya masing-masing. Ngerti ya? Sampai sini. Di video ini akan gue fokuskan dulu ke sub-industri yang pertama, yaitu coal production. Sisanya, gue rasa kalian akan bisa belajar sendiri. Oke, let's go. Hal pertama yang harus kita pahami adalah perusahaan batu bara adalah perusahaan yang siklikal alias perusahaan yang ada siklusnya. Hmm, kalian pasti pernah denger kan? Kenapa ada siklusnya? Karena perusahaan batu bara ini, terutama yang kerjanya produksi batu bara ya, dia tidak bisa menentukan harga jualnya sendiri. Gue ulangi, dia tidak bisa menentukan harga jualnya sendiri. Maksudnya gimana nih? Kalau perusahaan kayak Sido Muncul misalnya, yang jualan tolak angin, mereka bisa menentukan harga jualnya sendiri. Oh, modal satu bungkusnya Rp. 2.000, modal distribusinya Rp. 800 persaset. Kita jual di Rp. 4.000 ya, biar persaset bisa dapat untung bersih Rp. 1.200. Simple banget. Kalau nanti harga bahan baku naik, mereka tinggal sesuaikan aja harga jual persasetnya. Naik jadi Rp. 4.300 persaset misalnya. Nah, perusahaan seperti ini istilah kerennya adalah Pricemaker. Perusahaan yang bisa menentukan harga jualnya sendiri. Lawan dari Pricemaker adalah Pricetaker. Pricetaker adalah perusahaan yang tidak bisa menentukan harga jualnya sendiri. Loh, terus gimana bang? Dia harus jualan sesuai dengan harga di pasaran. Contoh, si pencari harta karun batubara tadi, misalnya dalam satu tahun, dia berhasil ngumpulin satu ton batubara. Dan dia di akhir tahun mau jual batubara itu ke orang lain. Dia nggak bisa tuh serta-merta bilang, eh nih, gue jual satu ton batubara, Rp. 5.000.000 deh. Gimana? Tertarik nggak? Boro-boro tertarik. Orang-orang di pasar batubara itu mungkin akan bilang, dih, kocak. Noh, lihat di papan. Harganya berapa satu ton? Jangan ngada-ngada loh. Hari ini per tonnya cuma Rp. 143.9.000. dikali Rp. 15.000.000 misalnya cuma Rp. 2,2 jutaan. Masa iya lo jual satu ton Rp. 5 juta? Lain kali cek harga dulu ya, dek ya. Nah, gue mau ngasih tau ke kalian. Satu, harga batubara itu ditentukan oleh pasar. Dua, harga batubara dinyatakan dalam USD per ton. Karena harga batubara ditentukan oleh pasar, ketika harga batubara turun, tentu ini jadi hal yang tidak menyenangkan untuk perusahaan batubara. Sedangkan kalau harga batubara lagi naik, perusahaan batubara akan untung banyak. Ya dong, kan biaya produksi satu ton batubara mah ya segitu-segitu aja. Nggak ikut naik banyak seiring dengan kenaikan harga batubara di pasar. Masuk akal ya. Makanya perusahaan di sektor tambang-tambangan ini, termasuk batubara, disebut sebagai perusahaan siklikal alias ada siklusnya. Nah, kapan harga batubara naik atau turun? Dan jawabannya tergantung. Tergantung sama kebutuhan dunia akan batubara. Kalau batubara yang tersedia sedikit di pasar, harga batubara akan naik. Kenapa gitu? Karena hampir semua negara di dunia butuh batubara untuk membangkit listrik di negaranya masing-masing. Tapi kenapa? Kok bisa naik harganya? Apa hubungannya sama banyak negara yang butuh batubara? Biar lebih kebayang, gue ajak kalian untuk kembali mengingat-ingat. Kenapa harga ayam selalu naik menjelang Idul Fitri? Karena hampir semua orang pengen makan okur ayam pas lebaran. Jadi orang-orang pada beli ayam. Seekor harganya 25 ribu di warung, tapi udah pada habis. Dia kejar ke supermarket. Di supermarket harganya 29 ribu per ekor. Tetap dibeli. Kenapa kayak gitu? Karena yang 25 ribu udah pada habis di warung. Begitu lihat ada ayamnya nih, tapi harganya naik dikit, biasanya akan tetap dibeli. Misalnya di supermarket juga habis. Ya, orang-orang akan cari ke tempat lain. Mahal dikit, gak apa-apa deh. Masa lebaran gak makan opor? Gitu kan? Begitu juga batubara. Apa mau negara gelap-gelapan kurang listrik dan nanti ekonomi terganggu karena pabrik-pabrik pada tutup? Enggak kan? Oke, kebayang ya. Sekarang coba tebak. Kenapa harga batubara di sekitar tahun 2022-2023 bisa sampai 400 dolar per ton? Paus sebentar videonya, terus jelasin argumen kalian di kolom komentar. Oh iya, untuk harga batubara bisa cek di Google caranya ketik aja harga batubara hari ini. Nah, nanti muncul dua teratas. Bisa pilih yang dari Trading Economics atau dari Ditjen Minerba. Kurang lebih sama aja, tapi gue lebih suka pakai yang dari Trading Economics. Lanjut, balik lagi ke topik utama. Gimana caranya perusahaan batubara dapat keuntungan? Lagi-lagi gue sampaikan kalau fokus kita ke perusahaan yang usahanya memproduksi batubara ya. Oke? Di Bursa Efek, ada beberapa perusahaan yang memproduksi batubara seperti Adaro, Bayan Resources, Golden Energy Mines, Harum, Indika, Indo Tambang Megah, PT Bukit Asam, dan lain-lain. Nanti cek aja sendiri ya. Gimana caranya mereka dapat keuntungan? Skemanya sederhana. Dia punya tanah, di bawah tanahnya ada batubara. Tanahnya dia kupas, batubaranya dia ambil. Batubara yang udah diambil, kemudian ditimbang. dan harga satu ton batubaranya akan mengikuti harga yang terjadi di pasar dan jenis batubaranya tadi. Simple kan? Ya, buat orang-orang yang kerja di tambang mah, nggak simple ya. Pasti ribet. Lah, kita kan bukan mau kerja di sana. Kita cukup tahu aja skema kegiatannya seperti apa. Nah, dari gambaran skema tersebut, kita sebagai calon investor, jadi punya pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk kita cari jawabannya. Seperti, tanahnya seberapa banyak yang harus dikupas sampai ketemu batubara? Sewa ekskavatornya berapa harganya? Itu beli apa nyewa? Kualitas batubaranya gimana? Terus, harganya akan mengacu pada tabel harga yang mana? Nanti distribusinya kemana? Ke negara apa? Itu negara rutin belikah? Kalau tahun depan nggak beli, gimana? Ada calon pembeli lain nggak? Dan lain-lain, dan lain-lain. Kalau mau gue persingkat, sebenarnya, pertanyaan-pertanyaan tadi itu kita pengen cari tahu. Berapa sih total biaya yang dibutuhkan perusahaan untuk bisa memproduksi satu ton batubara? Ya nggak? Total biaya berarti biaya yang ngupas lapisan tanahnya berapa, biaya sewa alat beratnya berapa, biaya buat transportasi si batubaranya berapa, biaya gaji karyawan yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi batubara berapa. Tujuannya apa sih, Bang? Tujuannya ya biar kita bisa tahu berapa sih batas bawahnya harga batubara biar mereka tetap dapat untung. ya nggak? Ini jadi penting, karena kalau harga batubara terlalu murah di pasaran, mungkin kita sebagai investor nggak bisa dapat keuntungan yang maksimal dari hasil investasi kita di saham jenis seperti ini. Tapi, gimana caranya kita tahu biaya itu semua? susah banget dah. Gue punya tipsnya. Biasanya, di paparan publik perusahaan, mereka suka tuh ngasih tahu average cash cost per ton batubaranya. Contoh perusahaan Adaro. Ini dari public expose-nya tahun 2013 ya, jadi udah lama banget. Lihat nih yang di tengah. coal cash cost. Tahun 2008, 27 dolar per ton. Tahun 2010, 31 dolar per ton. Tahun 2012, 39 dolar per ton. Tapi itu di luar royalti ya. Kemudian, ada contoh lagi nih dari Bayan Resources. Cash cost-nya di tahun 2015 itu, 43 dolar per ton. Tahun 2018, 35 dolar per ton. Tahun 2021, 27 dolar per ton. Dan sisanya, baca sendiri. Kalau di Bayan, ini udah termasuk royalti, administrasi, dan lain-lainnya. Contoh, satu lagi dari ITMG atau Indotambang Megah. Cash cost dia, sekitar 80 dolar. 80 dolar per ton. Ini gue carinya di Google aja ya, biar cepet. Barusan adalah contoh average cash cost dari tiga perusahaan yang memproduksi batubara. Hikmahnya apa, saudara-saudara? Dari tiga contoh perusahaan itu, rata-rata biaya untuk mereka memproduksi satu ton batubara ada di sekitar 30, 40, sampai 80 dolar per ton. Jadi, selama harga batubara di atas 80 dolar per ton, kayak hari ini misalnya 140 dolaran per ton, gue rasa perusahaan batubara masih akan baik-baik saja. Bahkan saat ini, di dalam portofolio gue, ada satu perusahaan batubara yang tentu aja gak bisa gue jabarin disini. Dan, hanya tersedia di suatu tempat tertentu. Balik lagi, jadi, gimana caranya perusahaan batubara dapat keuntungan? Ya, harga batubara di pasar dikurang average cash cost dia berapa, hasilnya adalah keuntungan untuk perusahaan. Sangat sederhana. Karena kesederhanaan proses bisnisnya itulah yang membuat gue juga sangat suka mempelajari sektor ini. Saat harga batubara 400 dolar per ton, semua perusahaan batubara pesta pora. Kenapa pesta pora? Karena kan biayanya cuma dalam tanda kutip 80 dolar per ton. Ada selisih 320 dolar per ton. Harga batubara turun jadi 200 dolar per ton. Ya, masih seneng. Masih ada selisih 120 dolar per ton. Harga batubara turun ke 100 dolar per ton. Wah, mungkin beberapa perusahaan batubara harus udah mulai jaga-jaga karena selisihnya sisa tipis tuh. Sisa 20 dolar per ton. Kenapa harus jaga-jaga? Karena biarpun cash costnya kita tahu 80 dolar per ton, tapi seringkali ada biaya lain-lain yang harus kita cek lebih lanjut. Tapi buat yang cash cost per tonnya cuma 40 dolar mah, harga batubara turun ke 80 dolar juga masih aman. Masih ada selisih 40 dolar per ton. Kenapa sih cash cost perusahaan itu bisa beda-beda? Faktor yang paling utama menurut gue adalah karena kondisi tambangnya beda-beda. Contoh, lebih mudah dapet batubara di tambang A apa di tambang B? Jawabannya jelas tambang A karena jaraknya lebih dekat ke permukaan. Tambang A nggak butuh ngupas tanah banyak-banyak untuk bisa dapat batubara. Tambang B jelas butuh usaha lebih. Usaha lebih itu kan butuh uang juga pada akhirnya. Nah, ini disebut sebagai strip ratio. strip ratio adalah istilah yang biasa digunakan di pertambangan untuk ngukur seberapa banyak material penutup yang harus dipindahkan untuk mendapatkan 1 ton batubara atau biji mineral lainnya. Ada satu pabaran publik dari Bayan yang menurut gue menarik. Ini strip ratio dari beberapa perusahaan yang memproduksi batubara di tahun 2022. ITMG butuh ngupas 10,7 ton tanah untuk bisa dapetin 1 ton batubara. Perusahaan PTBA butuh ngupas alias mindahin material penutup sebesar 5,7 ton untuk bisa dapet 1 ton batubara. Sementara yang terendah ada tabang, adaro, dan bayan yang cuma mindahin sekitar 3 ton material penutup untuk bisa dapetin 1 ton batubara. Kalian bisa bayangin perusahaan mana yang butuh cost lebih besar untuk bisa produksi 1 ton batubara. Ya enggak? Jadi wajar aja kalau average cash cost dari tiap perusahaan batubara itu berbeda-beda. Aman ya? Semoga ngerti. semoga kalian mengerti kenapa perusahaan batubara disebut sebagai perusahaan yang siklikal. Sisanya tolong belajar sendiri. Atau kalau lo males belajar sendiri, lo bisa gabung di membership gue di Youtube yang akan gue mulai sekitar 1 Oktober 2024. Di sana gue bahas temuan-temuan gue di saham dengan lebih detail. Utamanya studi kasus salah satu perusahaan tertentu. Salah satunya adalah perusahaan di sektor batubara ini. Selain kita bahas satu persatu perusahaan, gue juga akan sering-sering live Youtube di sana. Harapannya suasananya lebih kondusif karena ya emang isinya yang mau belajar doang. Sehingga semua bisa sama-sama diskusi, belajar, dan bertumbuh di pasar modal. Gue gak maksa ya buat ikut. sekian aja video gue. Pesan gue tetap dari dulu. Jangan malu untuk belajar saham dari nol. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.